Saat ini, kita belum menjadi produksi, tapi kita sebelum, bahkan sebelum VR ini rame dibicarakan, kita sudah siap-siap nyediain konten. Jadi once dia datang, kita sudah punya nih. Betul, itu dia. Futuristik sekali bro, NO ini di bawah apa-apa ya. Iya, ini furniture. Sebetulnya, NO dari dulu futuristik. Oke. Cuma kadang-kadang kita yang kurang artistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Tepuk tangan semuanya. Saya mau ngajak semua orang tepuk tangan. Nah, kali ini kita mau ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi umat. Ya, ya kan? Jadi, kita sudah kedatangan tamu dari Himpunan Pengusaha Nadijin. Mas, saya panggil mas aja mas ya. Oh, boleh. Bapak Dripa Sabana. Wah, teret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Kopi, Direktur Pemasarannya, Mas Ridwan Febrani Anwar. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio kami yang megah ini. Wah, luis. Banyak penontonnya ini. Banyak penontonnya juga. Luar biasa, luar biasa. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang sebuah teroporan. Kebosan luar biasa yang dilakukan oleh Himpunan Pengusaha Nadijin. Di mana orang akan diantarkan kepada sebuah kenyataan. Para penggunanya, usernya akan dibawa ke produk-produk atau ke tempat-tempat dengan begitu nyata. Melalui sebuah alat. Alatnya apa sih namanya itu? Ya, kayak kacamata itulah ya. Nah, sebelum terlalu jauh, mari kita interogasi. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan kedua narasumber kita, kedua tamu kita tentang program kerjasama yang sedang dikembangin. Sedang punya proyek apa sih dengan Kopi ini? Yang katanya, saya dengar dari berita di NU Online kemarin booming sekali. Wah, sebenarnya ini adalah bagian dari rangkaian internasionalisasi HPN. Wih, merencah. Kita tepuk tangan dulu. Karena HPN kan kita sudah memiliki dua jabang internasional. Di Hong Kong dan di Inggris. Kita pun punya duta besar untuk wilayah Eropa. Dan itu kan harus terus berkembang. Tidak hanya organik, tapi juga aktivitas. Lalu, kira-kira bulan September-October, kita pernah lakukan halakoh bisnis blockchain. Oke. So NU sudah membangun blockchain. Sudah membangun blockchain. Sudah membangun blockchain, ya. Dan sekarang sudah menjadi beberapa aktivitas juga. Beberapa waktu yang lalu, kita merambah juga yang lainnya virtual reality. So NU sudah masuk dunia virtual reality. Ini adalah bagian dari pengembangan organisasi bisnis dan ada misi-misi besar yang sedang kita kembangkan. Itu kenapa kita kerjasama dengan partner kita dari COVID. Bukan kopi ya. Bukan kopi. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Nanti singkatannya biar dijelasin. Dan ini kebetulan adalah afiliasi atau bagian dari grup bisnis yang ada di Korea. Jadi... Sudah. Ini bukan duit maksudnya. Ini sudah. Dan saya pikir itu. Oke. Mas, sebelum kita lebih jauh ini kan, bentuk kerjasamanya bagaimana. Nah, kita pengen tahu dulu nih. Kofi itu apa sih sebenarnya? Kofi susu, kofi hitam atau... Gimana mas? Ya, sebenarnya saya mau menanggapi dulu tadi yang melihat jauh ke depan. Itu sebenarnya kata kunci yang cukup baik justru ya. Karena kemarin aja presiden baru berpidato kan. Kita sudah masuk ke era globalisasi. Yang dimana revolusi industri sudah jilid keempat. Sudah jilid keempat. Presiden baru ngomong, HP dan kopi sudah MOU. Sudah jalan. Sudah MOU. Kita sudah mulai merencanakan bisnis tersebut. Intinya bukan bisnis, tapi mengembangkan. Teknologi yang pergeseran. Ya. Mungkin kalau ingat 10 tahun yang lalu, bapaknya masih baca koran ya? Sudah nggak? Sudah nggak? Sudah nggak? Kita di jaman yang nggak baca koran dulu. Ya, ya, ya. Dan berita semua udah di... The handphone. Sudah bukan cetak. Sudah bukan cetak. Nah, intinya teknologi kan hanya media untuk mengembangkan. Oke. Nah, ini yang kita lakukan kerjasama tersebut. Dan kalau kopi sendiri, kopi itu adalah perusahaan dari Korea. Saya bukan orang Korea. Saya asli Indonesia. Oke. Jadi kopi ini adalah perusahaan dari Korea yang memiliki bisnis-bisnisnya untuk memperkenalkan teknologi baru ini di Indonesia. Nah, kopi kopi sendiri itu singkatan dari Korean VR Entertainment and Education Technology. Korean VR Entertainment and Education. Jadi bergerak di bidang... Teknologi, Entertainment, dan Education. Wow. Ya, jadi teknologinya itu di Korea sudah berkembang. Karena itu teman-teman dari Korea, owner saya dari Korea itu punya visi untuk membuka VR di Indonesia. Sebagian pertama dan terbesar. Kita punya team park-nya. Oke. Jadi buat semua teman-teman yang mau coba VR itu seperti apa sih? Kayaknya dengar, sering dengar gitu. Nah, yang dikerja sama ini apa sih mas? Ya. Mumpung inget literasi tadi. Nah, mumpung inget literasi. Boleh, boleh, boleh. Literasi itu melek. Ya, ya, ya. Dia kan sekarang... Literate dari bahasanya ya. Jadi biar melek VR. Kalau orang sudah melek, dia akan mencari manfaatnya. Kenapa harus melek VR? Ya, karena manfaat yang dia akan bisa kita dapatkan itu luar biasa. Lebih banyak. Nanti bisa kita coba. Jadi pertanyaannya apa? Ah, ini kan sudah Pak Jokowi baru pidato. Ya kan? Di sini sudah taken contract, sudah siap-siap lari. Apa isinya? Nah, apa isinya? Oke. Jadi dalam MOU itu kita membuka peluang kerjasama untuk membangun, mengembangkan, kita membuat, memproduksi konten-konten virtual reality ala Indonesia. Bahkan ala ahli sunnah malam. Dalam apa sektornya? Bisa dalam sektor budaya, pendidikan, termasuk kemanusiaan, pendidikan dan sebagainya. Jadi konten-konten itu kita create. Otherwise, kalau kita tidak melakukan ini, seperti juga multimedia lainnya, kita hanya dibanjiri oleh konten-konten dari luar. Betul. Jadi kita bukan produsen, ya? Ya. Bukan, bukan konsumen. Bukan, maksudnya di saat ini kita belum menjadi produsen. Nah, kita bukan jadi produsen. Tapi kita sebelum, bahkan sebelum VR ini rame dibicarakan, kita sudah siap-siap nyediain konten. Betul. Jadi once dia datang, kita sudah punya nih. Betul. Itu dia. Futuristik sekali, bro. Futuristik juga. Futuristik juga. Ini furniture. Sebetulnya NU dari dulu futuristik. Oke. Ya. Bak, kadang-kadang kita yang kurang artistik. Oke. Akan sebarang 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 sebarang. Saya siapnya panduan apa ya? Ini harus orang mana? Orang Melayu yang kita biasanya itu. Oke. Jadi isi-isi-isinya itu adalah bukan sekedar meliterit atau membuat melet, tapi kita siapkan konten-konten. dan konten sebagaimana yang kita mau bangun bersama untuk bangsa dan negara ini. Jangan nanti sudah jadi konten macam-macam yang tidak sesuai baru protes. Sebelum terjadi, kita siapin dong dari sekarang. Oke. Jangan menjadi yang diatur saja. Tapi sejak sekarang sudah bikin arus. Tapi artinya kan kita kayak menyiapkan masa depan lah ya. Kalau misalnya VR itu nggak terlalu jauh sebenarnya cuma 2-3 tahun lagi. Apa yang membuat teman-teman jadi optimistis bahwa itu akan datang dengan segajang-gajang. Kita nyiapin, maksudnya nggak datang-datang. Kita sibuk dengan persoalan yang lain. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau datang. Oke. Kita 5 tahun yang lalu animasi lagi meraja di Indonesia. Oke. Kita bikin nggak konten animasi. Bikin, tapi terlambat. Teknologinya masuk. Aplikasi. Masuk dulu, baru kita bikin. Tadi seperti kata Pak Dripakan, kita jadi terlambat nanti. Jadi lajar dari pengalaman gitu ya. Iya, lajar dari pengalaman gitu ya. Nah sekarang, kenapa Covid juga dengan HP-an atau apa. Saya sebagai orang Indonesia, Covid ini karena memiliki misinya untuk memperkenalkan. Dan ayo, kita sama-sama bikin yang konten yang Indonesia banget. Spesifik lagi, kita bikin konten di PBNU, di HPN. Sangat spesifik sekali. Iya, iya, iya. Analisis dan telah teknologi, telah pengembangan bisnis. Insya Allah akan ada. Oke, oke. Kecuali kiamat dulu aja. Mana kalau kita ngopi dulu ini? Silahkan, silahkan. Ini asli atau virtual? Ini asli nih. Iya, iya, iya. Nama acaranya peci dan kopi, Pak. Oke. Jadi kita sambil ngopi. Wah, saya peci-nya nggak ada nih, nggak? Oh, nanti. Ada HPN, tenang aja. Ini virtual. Oke, luar biasa. Kita, dari obrolan singkat itu kita, dari obrolan singkat itu kita udah kelihatan kan futuristik apa namanya bayangan kita tentang menyiapkan masa depan ya, mas ya. Jadi ketika itu datang, kita sudah siap dengan konten-konten yang edukatif, yang berpihak kepada kita, yang kita produksi sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Nah, sekarang lebih spesifik lagi, mas. Apa proses yang akan dilakukan sehingga itu, apa ya? Maksudnya proses stepping-nya. Ini kan udah kontrak nih. Ya kan? Udah kontrak. Kan itu butuh pembuatan dan segala macem gitu ya. Nah, prosesnya gimana sih, mas? Ya, jadi kelanjutan dari kontraknya, dari MWI-nya adalah, pertama kita harus meeting masalah konten ya. Oke. Bukan masalah ya, perihal konten. Perihal konten. Konten apa yang akan dipenuhi? Konten apa? Dari kopinya sendiri adalah kami membawa teknologinya. Ya. Teman-teman dari Korea akan bawa teknologinya. Bawa teknologinya. Yuk kita bikin. Kontennya. Dipprovide oleh HPN. HPN. Ini kontennya. Dan konten ini, catatan pentingnya. Ya. Bukan hanya untuk warga NU. Betul. Bukan hanya untuk warga Indonesia. Oke. Tapi dari NU untuk global. Berarti akan berbahasa global? Bahasa itu kan hanya masalah. Subtitle. Subtitle. Tapi kontennya yang penting. Dan manfaatnya. Dan manfaatnya. Sehingga manfaatnya bukan hanya untuk bangsa, tapi kita harus ngomong umat manusia. Jadi sederhananya teknologinya dibawa oleh Kofi. Sementara kontennya akan di provide, di design oleh teman-teman dari HPN. Berkolaborasi. 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 Dan HPN itu pun akan mengorkestrasi para pengusaha-pengusaha. Bahasa yang lebih. Dengan. Mengkoordinasi dan mengkoordinasi. Ya, ya, ya. Bernanya lebih bagus mengorkestrasi sih akhirnya. Ya, karena mengkoordinasi itu kan cuma mengkoordinasi. Tapi kalau orkestrasi. Indah ya. Mengkoordinasi dengan bagus atau indah. Bikin simfoni. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik. Dimana nanti yang melaksanakan bukan HPN sebagai ini. Sebagai organisasi saja. Tapi para anggota HPN. Yang berbisnis di dunia. Atau industri virtual reality. Akan kita ajak bersama-sama untuk bisa mengembangkan ini. Ini kita biar-biar makin apa ya. Biar kelihatan. Makin kelihatan. Nah, kita ambil satu contoh misalnya. Konten apa yang akan kira-kira diproduksi. Terus bagaimana stepping-nya. Nah, kira-kira gitu. Biar teman-teman ini bisa membayangkan. Yang sedang dikerjain. Terus harusnya gimana sih nanti saya sebagai masyarakat NO. Atau orang Indonesia pada umumnya. Atau bahkan orang di Inggris. Dia akan dapat apa dari kerjasama ini. Salah satu yang masih hangat kita bicarakan ya. Itu harus terlalu jauh. Kita mulai dulu. Berapa orang sih. Beberapa orang NO yang sudah melihat kantor NO. Yang datang ke kantor PBNO. Yang datang ke kantor PBNO. Sudah berapa banyak orang yang benar-benar merasakan. Katakan banyak sekali orang yang belum datang ke kantor PBNO. Terus? Nah, terus orang akan nanya. Apa bedanya sama bikin video? Oke. Bikin video, tempel, bisa. Oke. Nah, virtual reality ini. Karena namanya virtual reality. Berarti kenyataan yang dibikin secara virtual. Singkatnya seperti itu. Walaupun ininya banyak pengertiannya luas sekali. Kita akan membuat bagaimana orang ini, masyarakat ini punya feel. Bukan hanya sekedar, oh kayak gini. Tapi, oh gini toh kalau masuk ruangannya. Oke. Karena kalau dari VR sendiri misalkan kamera 360 gitu. Kita kan bisa melihat. Untuk atas, bawah, semua bisa lihat. Dan yang memang seperti kita yang ada di situ. Kita yang punya kontrol terhadap. Oh masuk ruangannya nih. Masuk masjidnya. Di belakang ada apa sih? Tinggal nolai. Oleh bisa. Kalau video kan nggak bisa. Yang nolai kameranya. Kita tetep aja lihat kalau ini kita bisa. Oke. Itu yang sensasi itu sebenarnya. Jadi virtual reality VR ini adalah sensasi. Oke. Teknologi ini kan sebenarnya ada sebuah sensasi. Dari baca koran menjadi digital. Oh sensasinya lebih mudah ya. Dari paper, paperless, digital. Kita harus nunggu koran dulu. Nunggu pagi-pagi. Beritanya apa kita nggak bisa nentuin. Iya, iya. Sekarang kita bisa cari beritanya. Kita mau baca apa. Oke. Nah untuk membuat VR dengan VR dengan konten PBNO. Itu steppingnya apa aja. Kita akan bawa alatnya sih. Oke. Kita akan gunakan alatnya. Kamera spesialnya. Kamera spesialnya. Sekalian kita juga ingin mengajarkan. Jadi coffee ini kan intinya adalah memperkenalkan dan memberikan edukasi. Salah satu poinnya. Nah bagaimana sih bikin VR ini. Jadi ada transfer of experience and knowledge juga. Oh oke. Jadi baliknya tidak hanya sebagai produsen, konsumen saja. Tapi nanti kedepannya kita akan bisa membuat sendiri. Tapi kalau kita buat, belum ada yang mengenalkan. Ya. Akan cukup sulit. Sekarang ini kan zamannya kolaborasi. Betul, kolaborasi. Betul, betul. Tidak harus berkompetisi, saling sikat. Iya, iya, iya. Kolaborasi. 164 channel dengan segala kekurangannya kolaborasi. Bisa biasa. Dengan kolaborasi kita hari ini duduk. Oh iya. Bisa nginformasikan orang. Luar biasa. Iya, iya. Dari negara Indonesia, Korea, sama negara mana kamu? Depok. Ntar lagi mungkin jadi negara. NKRI. NKRI. Jadi, tadi prosesnya adalah kita coba alatnya, kita shooting di sini. Nah yang paling penting itu sebenarnya kalau ngomongin konten, itu adalah proses editingnya. Yang bingung itu orang, oh kameranya seperti ini, oke kita tinggal take. Tapi bagaimana proses editingnya itu? Jadi sendirian yang newting itu ya? Karena itu kontennya harus benar-benar matang. Karena orang, experience-nya adalah dia yang ada di situ. Pas newting, PBNU harus sepi atau boleh ramai? Tergantung storyboard. PBNU boleh ramai, tapi maksudnya nggak boleh ada. Wah ini yang bahaya. Boleh, tergantung. Baik lagi tadi, tergantung konteksnya. Oke. Yang mau menampilkan. Salah satu kekuatan dari audiovisual atau multimedia itu kan bukan sekedar warna-warmi. Tapi emosi bisa masuk tidak di situ. Betul. Nah dengan virtual reality bukan hanya emosi kita, tapi panca indera kita lebih banyak yang dilibatkan. Betul. Bahkan kenapa disebut virtual reality juga? Karena dengan mata dan audio suara telinga kita, kita dipaksa untuk percaya bahwa kita sedang bergoyang. Kita sedang melihat ke atas dan sebagainya. Jadi mau TV biasa, audiovisual biasa, apalagi virtual reality, kemampuan kita untuk olah rasa pemirsa itu harus maksimal. Kontennya. Jadi bukan hanya teknologi. Teknologi itu hanya alatnya. Disitulah kolaborasinya. Kolaborasinya. Karena NU sangat kaya dengan emosi. NU sangat kaya dengan konten di satu sisi, namun dalam beberapa hal dalam pengolahan teknologi. Bisa semakin diperkaya. Bisa diperkaya dengan kerjasama. Saya membayangin ini merupakan kerjasama yang sangat besar ya. Barusan ngomongin tentang membangun sensasi orang masuk PBNU saja ini. Itu baru satu. Baru satu ini. Baru satu gedung ini. Kita belum ngomongin 91 juta orang ya kan. Dengan segala kebutuhannya. Ratusan hal terkait dengan walisong. Wah. Luar biasa. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Iya. Jadi ini yang sedang kita bicarakan pada prinsipnya adalah proyek dengan mungkin bisa jadi jutaan dolar ya. Angka bukan segalanya. Oh iya. Ini orang kiai ngomongnya gitu. Kalau angka itu tidak barokah, tidak bermanfaat, bukan itu tujuan kita. Ini ngomongin barokah ini. Ngomongin manfaat. Jadi dengan proyek yang sedang dikembangkan ini, jadi orang-orang ini akan merasa sangat terbantu sekali ya untuk merasakan sensasi sebuah keadaan. Misalnya kalau saya datang ke pulang misalnya. Ibu nanya. Jakarta gimana? PBNU gimana? PBNU tuh gedungnya begini. Cerita. Cerita. Kirim foto. Kirim foto. Share location. Tapi dengan VR ini, dia bisa merasakan dan bisa memilih spot mana yang akan dilihat. Dia datang ke mana. Itu sebagian dari manfaat. Belum semuanya. Belum semuanya. Dan lagi untuk kita tuh bisa lebih adil terhadap lapisan masyarakat. Adil pada? Aksesable. Aksesable dan gini. Mohon maaf ya. Misalkan ada yang punya kekurangan. Oke. Dia tidak bisa. Oh iya. Mau finansial atau kekurangan fisik. Ke sana. Ke orang sehat. Bagaimana dia bahkan akan banyak manfaatnya saat dia bisa. Wah saya bisa datang ke kantor. Erbu. Jalan. Dia lihat. Itu balik lagi sebagian dari manfaat-manfaat. Seperti tadi ke Sembilan Wali Songo. Banyak tempat bersejarah Islam di Indonesia. Kita mungkin bisa datang ke sana. Insya Allah kalau ada rezekinya kita bisa datang ke sana. Keinginannya kita bisa datang ke sana. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu. Punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Ya. Meng naik ke makam bertingkat-tingkat kan gak semua bisa. Betul. Ada ojek sebenarnya juga. Tapi dia tidak bisa keluar dari rumah sakit. Tari kondisi tertentu. Tapi dia kangen dengan makam-makam tertentu kan bisa saja. Ya ya ya. Itu adalah salah satu manfaatnya. Salah satu manfaatnya. Ya ya. Jadi menjauhkan yang dekat. Ya. Saya kebayang kayak yang sederhana misalnya. Orang belajar wudhu. Itu ada adanya yang harus dibahas sampai kemana gitu-gitu ya. Itu bagus. Jadi dalam tingkat pemanfaatan indera kita dalam virtual reality juga ada macam-macam. Kita bisa sampai oh tiba-tiba hujan atau angin. Kita merasakan anginnya dan basah juga bisa. Jadi ada yang nyemprot-nyemprot. Ada teknologinya. Tapi artinya kita tidak hanya sekedar pakai kacamata yang begitu. Tidak. Artinya gak cuma indera sama pendengaran. Tapi ruangan ini sudah dirancang khusus. Disitu ada tempat angin datang. Disitu ada sebagainya. Oke. Mau panas, mau dingin. Dan itulah contohnya yang di apa? Di tempatnya. Ya di copy VR-nya. Di copy VR-nya itu ada tempat seperti itu. Ya saya belum datang ke sana. Itu boleh syuting di sana boleh. Oh oke oke. Jadi boleh kita lihat. Iya. Rasis. Angka bukan segalanya. Angka bukan segalanya. Angka bukan segalanya. Ya sendiri aja. Manfaat yang paling. Betul. Oke. Termasuk manfaat menghasilkan angka. Iya. Saya lihat tadi nunggu aja. Kapan nih? Kapan nih? Jadi dalam banyak dimensi kayaknya bisa di VR-kan. Ya karena ini pergeseran teknologi. Jadi bukan konten yang baru. Kontennya konten lama. Teknologinya yang bergeser. Saya bayangin itu banyak sekali. Kalau dulu mungkin film. Mau ngomong banyak pekerjaan jadi pusing ya. Hahaha. Banyak yang akan. Banyak yang bisa dikerjakan. Banyak yang bisa dikerjakan. Banyak yang bisa dikerjakan. Bukan yang bisa dikerjakan. HPN memang sudah merencanakan. Ini tidak hanya HPN. Kita akan berinteraksi, berkolaborasi dengan lembaga dan bandung-bandung terkait. Sesuai dengan konten. Misalnya? Iya. Kalau tadi terkait dengan pendidikan. Kita dengan KPMari. Oke. Kalau terkait dengan mungkin pondok-pondok peserta. Dengan RRI. Kalau itu terkait dengan masjid-masjid yang heritage. Dengan LTM. Iya. Jadi itu sangat terbuka luas. Dan untuk menjalin kerjasama ini. Pastikan diuntungkan juga ada pengusaha-pengusaha yang di tingkat. Bahkan untuknya HPN sudah punya Green Pitch. Green Pitch. Smooth sekali ini. Hahaha. Ini jam terbang. Ini persoalan jam terbang. Nah. Yang kedua. Hahaha. Yang kita mau. Betul-betul. Betul-betul. Kalau enggak, enggak pindah-pindah. Nah yang kedua kita mau ngomongin produk yang namanya Green Pitch. Oke. Yang sedang dikembangkan oleh HPN. Boleh dong Mas cerita Mas. Green Pitch itu apa? Barat. Anak. Parapat pindah- Israelites ke. Buchan tapi perapa. Dan terbang dari ke varit ini adalah gedecadu жить. Ah Sadly, Lan rappelle dan cuk BSN UK�inya kanbumps terakhirte.